Welcome back to my youtube channel dengan saya Apo Peker Anak Teman-teman apa kabarnya nih teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan yang pasti teman-teman semua harus selalu menjalankan protokol yang disarankan oleh pemerintah Yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan yang pasti menjaga jarak ya teman-teman Nah buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel youtube saya Video saya ini membahas tentang health dan beauty Dan kali ini saya mau bahas tentang produk skincare Yaitu produk skincare-nya untuk brightening Di akhir acara saya mau bagi-bagi hadiah nih Jadi yang saya mau bagiin yaitu 2 paket produk ini nih Yang ada disini ya, yang baru aja saya beli di Shopee kemarin Pasti kalian suka deh semuanya Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Saya mau beserta dengan Instagram kalian Dan yang pasti pemenangnya akan saya hubungi via Instagram ya Nah teman-teman, permasalahan kulit ini apa aja sih di perempuan ya terutama ya Pemasalahan kulitnya yaitu penuaan dini Kemudian hiperpigmentasi, flek hitam Kemudian apa lagi nih? Ini pori-pori membesar, bercerawan, terus warna kulit tidak merata Kulit kasar, kulit kusam dan sebenernya masih banyak lagi yang lainnya Nah disini saya mau kasih solusi buat teman-teman semua Untuk mengatasi si permasalahan-permasalahan kulit yang biasanya dialami oleh para wanita ya teman-teman ya Disini saya mau bahas tentang Refera Cosmetics Jadi Refera ini, ini ada kategorinya ada makeup dan juga ada skincare Nah skincare yang saya bahas disini yaitu namanya Refera and the Sprite Jadi ini sudah di launchingkan beberapa tahun yang lalu ya teman-teman ya kurang lebihnya Dan ini menarik banget karena salah satu ingredientnya yang menarik Yang nanti kita akan mulai bahas ya teman-teman Nah disini ada 6 tahapan Jadi penggunaannya memang harus melalui 6 tahapan nih teman-teman Kok banyak banget ya sepenuh tahapan Please teman-teman ini adalah untuk perawatan kulit kalian Jadi memang harus dijalani secara rutin Karena kalau kita gak rawat dari sekarang Biaya yang akan kalian keluarkan untuk perawatan kulit kalian ini pasti akan membengkak Bayangkan kalian harus pergi ke klinik Harus dengan cara di laser dengan cara yang masih banyak lagi yang lainnya ya Jadi ini adalah solusi perawatan untuk teman-teman semua yang masih muda Ya gak masih muda juga ya yang seumur saya juga tetap masih bisa ya Dan tetap harus menggunakan yang namanya perawatan menggunakan si skincare Supaya kalian hemat di kantong Kurang lebih seperti itu Jadi saya mau bahas disini produknya ini ada 6 Dan kita mulai bahas satu-satu Penggunaannya yang pertama menggunakan si deep make cleanser Jadi setiap kita pulang kerja atau pulang sekolah Atau pulang kuliah gitu ya Ini tetap harus dibersihkan Karena untuk membersihkan si kotoran dari debu-debu Dan juga membersihkan dari make up Seperti itu teman-teman Nah disini namanya deep make cleanser Kenapa namanya sampai menggunakan deep make cleanser Karena pembersihannya ini bukan cuma di lapisan epidermis aja Tapi sampai ke lapisan dermis Jadi kalau kulit itu ada yang namanya lapisan epidermis Lapisan dermis ya teman-teman ya Baru ada lagi yang namanya lapisan seputan Kayak gitu Nah ini membersihkan sampai lapisan dermis Jadi pembersihannya benar-benar sampai dalam banget Setelah kalian membersihkan kulit kalian Wajah kalian ya Dengan si deep make cleanser ini menggunakan kapas Jadi kalau saya sih biasanya Masukin dulu nih di wajah Gitu ya saya tuang ke wajah saya Tuang sih Jadi saya koleskan lah ya ke wajah saya Kemudian saya langsung pakein kapas teman-teman Ingat kapasnya itu kalian angkat bukan turun ke bawah ya Tapi naik ke atas Kayak gitu Jadi untuk angkat si kotoran-kotorannya Kemudian setelah selesai Ini jangan lama-lama Karena nanti Menumpuk ya Menumpuk di pori-pori ya Jadi ini langsung harus dibersihkan Menggunakan foaming cleanser Atau sabut cuci wajah lah ya Biasanya kalian kenal kayak gitu ya Nah ini foaming cleansernya Ini menarik banget Karena busanya dikit Jadi busa dikit itu berarti Deterzennya memang tidak ada nih teman-teman Sehingga kulit ini tidak menjadi semakin kering Nah itu kurang lebihnya kenapa si Deterzennya ini tidak ada Seperti itu Bukan tidak ada ya Tapi bener-bener tiket banget Kemudian setelah dicuci Dengan si foaming cleanser wajah kita Kita harus keringkan dengan handuk bersih yang pasti Nah Ini ada pertanyaan nih Handuk bersih Berapa lama ya kita harus sering mengganti handuk wajah kita Jadi handuk untuk wajah kita Ini harus kita ganti kurang lebih seminggu sekali 7 hari ini teman-teman Jangan lebih Jangan lebih Dan jangan digabung dengan tubuh ya Atau bagian yang lainnya Gitu kan Jadi memang untuk wajah ya harus Menggunakan si Handuk wajah sendiri gitu loh Supaya kulitnya tetap sehat dan bersih lah ya Kurang lebih seperti itu Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan deep shooting lotion Nah ini fungsinya sebenarnya untuk relaksasi Jadi kulit ini jadi lebih relax Lebih tenang Gitu Gitu kurang lebih teman-teman Nah ini saya paling suka banget ini sama yang namanya produk ini Ini bisa kalian tuang di kapas Baru dicepuk-tepuk di wajah Tapi kalau saya agak boros dikit ya Bukan boros sih karena kulit saya agak kering Jadi saya giniin Nah ini Biasanya saya kayak gituin Terus Nah Kurang lebih kayak satu genggaman tangan gitu teman-teman Terus kalian giniin ya Terus langsung ke wajah kalian Jangan wajah juga ya teman-teman Jangan cuman wajah nih Tapi lehernya juga ya Kurang lebih seperti itu Dan ini Wanginya tuh enak Enak banget Relax banget Aduh bener-bener enak deh Ini kalian harus coba deh Kalian harus 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 coba banget Nah setelah menggunakan si shooting lotion ini Yang fungsinya tadi udah merelaksasi dan menenangkan wajah kalian Kalian harus menggunakan yang namanya serum Disini namanya advance brightening serum gitu Nah ini juga wanginya tuh enak Enak banget Ini seperti ini sih Jadi dia pake pipet gitu Teman-teman Ini kayaknya cuma satu tetes doang deh Satu tetes cukup kok Jadi kalo Satu botol ini Kurang lebih kalian bisa habiskan dalam jangka waktu Satu bulan Satu bulan Kalau saya set satu bulan Soalnya saya pakenya pagi dan malam sebelum tidur Nah ini dia Nah ini nanti tinggal kalian bagi di beberapa titik wajah Dan ini tuh cepet banget menyerah kok Cepet banget Cepet banget Pssstt Aduh Wajinya Bener-bener Menenangkan Nah kemudian setelah menggunakan serum Kalo malam-malam hari kalian bisa menggunakan yang namanya night cream Kemudian kalo malam hari Kalo siang hari kalian bisa menggunakan yang namanya day cream nih Jadi day creamnya ini sudah ada SPFnya juga 15 Jadi Cukuplah untuk menindungi wajah kalian dari peparan sinar UV Seperti itu teman-teman Nah Setelah kita tahu si produknya ini Cara penggunaannya teman-teman ya Yang kita mulai pelajari dari kemasannya Nah ini kemasannya menarik banget nih teman-teman Jadi Disini udah langsung tertulis Black spot no more Waduh Intinya Gak ada black spot ya Di wajah kita Kemudian ada claim lagi yang lebih menarik lagi 95% ini efektif untuk mencerahkan warna kulit dalam jangka waktu 4 minggu 4 minggu teman-teman Salah tangannya Ini dia 4 minggu teman-teman Nah disini yang ada lagi tertulis adalah Dia menggunakan clinical testnya Menggunakan Alat yang namanya chroma meter Chroma meter teman-teman Jadi bukan Berdasarkan Penggunaan orang aja Tapi memang sudah menggunakan alat Jadi setelah menggunakan alat ini Sebelum dan sesudahnya Ternyata Setelah digunakan rutin Si 6 tahapan produk ini Ternyata dalam jangka waktu 4 minggu Bisa mencerahkan warna kulit Wow Menarik banget kan Nah kita lihat lagi disini dari segi Ingredientnya Jadi kalau lihat dari ingredientnya Disini ada beberapa ingredient yang diambil dari beberapa tumbuhan Ini banyak sih Ada Ada Pionia Terus ada Scutellaria Gitu-gitu ya Safiraga Dan Birberry Nah saya coba bacain Dari tumbuhan ini Jadi yang pertama itu adalah Pionia Sufritikosa Root Extract Gak susah ya baca nih ya temen-temen ya Ini adalah membantu melindungi kulit dari paparan sinarilfi Yang mengakibat Yang mengakibatkan munculnya noda-noda hitam Hmm Seru kan Nah Yang kedua adalah Scutellaria Baikalensis Root Extract Susah juga ya Saya tulis nanti di bawah temen-temen Tenang aja Ini sebagai antioksidan yang dapat melindungi kondisi kulit dari yang namanya Radikal Bebas Hmm menarik juga nih Terus yang ketiga ada Safiraga Sarmentosa Extract Ini adalah membantu memperbaiki struktur lapisan kulit agar tampak cerah dan bercahaya Nah ini yang Tunggu-tunggu Kemudian ada Beerberry Extract Ini membantu mengurangi proses pembentukan pigmentasi kulit Sehingga kulit tampak sehat, bersih, dan cerah bercahaya Wow Menarik banget nih temen-temen nih Jadi udah dari klepnya Kemudian dari ingredientnya Kemudian disini dari segi kemasan ada lagi mekanisme kerja dari produk ini Jadi mereka mengklaim bahwa mekanisme kerjanya ini adalah bekerja melalui 3x treatment brightening system Nah jadi memang bener-bener untuk mencerahkan warna kulit wajah kita Jadi ada 3 nih Yang pertama itu adalah membantu menghambat reaksi enzim tirosinase yang membentuk melanin untuk pigmentasi akibat sinar UV Jadi melanin itu adalah warna kulit ya temen-temen ya Nah terus yang kedua adalah membantu menyelamatkan flek noda hitam dan memperlambat tanda-tanda penuaan lainnya Tanda-tanda penuaan lainnya yang tadi saya sebutin di awal tuh Salah satunya kayak hiperpigmentasi, warna kulit tidak merata, penuaan gini yang lainnya kayak ada kerutan gitu-gitu temen-temen Terus membantu membuat warna kulit tampak lebih cerah Nah karena klaim yang tadi nih temen-temen nih 95% efektif mencerahkan warna kulit dalam jangka waktu 4 minggu Jadi di mekanisme kerjanya di kemasannya juga tertulis seperti itu Dan yang paling menarik adalah yang saya baca dari ingredientnya Jadi selain ingredientnya di tumbuh-tumbuhan yang tadi temen-temen Ini ada yang namanya niacinamide Apa sih niacinamide itu? Niacinamide itu, niacinamide ya Jadi niacinamide adalah vitamin B3 Vitamin B3 yang biasanya kita bisa dapetin dari sumber makanan Seperti daging, terus kecangkat tangan kayak gitu ya dan lain-lain sebagainya Tetapi pada saat ini niacinamide juga digunakan di industri kecantikan Nah digunakan untuk beberapa bukan pengobatan ya tapi memang perawatan kulit Seperti sebagai anti-inflamasi Kemudian juga sebagai anti-inflamasi maksudnya kalau kulitnya bercerawat Dia memang untuk meredakan peradangan itu sendiri temen-temen Jadi kalau kulitnya agak merah-merah dia membantu untuk menurunkan itu ya Atau membantu untuk menghilangkan si peradangan itu sendiri Dan kemudian juga memang si niacinamide ini berfungsi untuk mencerahkan warna kulit Dan membantu menghilangkan si noda-noda hitam yang ada di kulit kita Kemudian fungsinya niacinamide lainnya yaitu dia bisa mengontrol yang namanya sebum Sebum yang ada di kulit wajah kita Jadi intinya kulit kita ini dijaga produksi minyaknya Sehingga tidak terlalu berminyak sekali Kurang lebih seperti itu Dan pori-porinya juga dibuat menjadi, bukan dibuat ya Karena dia juga gak bisa membuat kulit atau pori-pori itu menjadi lebih kecil ya Tetapi dari si produksi sebumnya itu sendiri sih Jadi produksi sebumnya itu sendiri yang memang dibuat menjadi lebih terkontrol sehingga pori-pori terlihat lebih mengecil Kurang lebih seperti itu temen-temen Temen-temen saya sekalian ini untuk membahas dari segi efek samping dari niacinamide Jadi niacinamide ini juga memiliki efek samping yaitu timbul kemerahan atau ruang kemerahan dan juga rasa gatal sedikit ya Dan kalau kalian mau coba produk yang mengandung niacinamide Memang kalian harus coba di bagian leher di sini atau di tangan sebelah sini Jadi kalau memang menimbulkan kemerahan sedikit Ya itu berarti kalian memang mengalami alergi atau efek samping dari si niacinamide ini Tapi kalau tidak ada efek samping seperti itu, ini bisa langsung dilanjutkan produknya Tapi bagaimana kalau misalnya ada efek sampingnya nih, ini produknya udah dibeli Atau udah dapet sebagai pemenang dari quiz yang saya buat ini Jadi kok quiz sih giveaway yang saya buat ini nih ya Terus kan sayang ya kalau buat dibuang Enggak, gak perlu dibuang temen-temen, tenang ya Jadi kalau memang kalian mengalami efek samping tadi Kayak ruang ataupun gatal, penggunaannya dikurangi Jadi penggunaannya digunakan jarak dahulu Biasanya kita gunain sehari dua kali ya, pagi dan malam Kalian coba dua hari sekali Dua hari sekali, terus dengan menggunakan si shooting lotion ya Jadi pasti kalian harus menggunakan si shooting lotion ini Nah kalian gunain shooting lotion, serum dan day cream atau serum dan night cream Kemudian setelah itu nanti boleh kalian lanjutkan penggunaannya setiap hari bahkan sampai sehari dua kali Kurang lebih seperti itu untuk mengatasi efek samping yang ada di niacinamide Jadi belum tentu sebenernya produk ini ada efek samping di kalian Gitu, kurang lebih seperti itu Nah demikian informasi dari saya mengenai produk Rivera Endless Sprite ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen untuk dapetin giveaway-nya ya teman-teman Dan juga subscribe ya teman-teman sebagai bentuk dukungan dari saya Jangan lupa untuk share video saya untuk kalian bisa memenangkan giveaway dari saya Sebanyak mungkin share ya teman-teman Terima kasih Terima kasih